assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat foto modif dimantapun ada berada hari ini saya ada masalah ya di motor saya bocor selalu di bagian tanki sini bagian bawah ini tuh ini mana sudah untuk sementara sudah saya tampal namun tidak kuat juga di sini nanti di sini tankinya saya akan ganti saja karena di bagian bawah sini sudah banyak alasannya juga jadi saya tidak mau ambil resiko mau di helas-helas atau diperbaiki jadi saya mau ganti saja tankinya oke ikut terus video ini sampai selesai ini lagi nguras dulu ya ini mau dikuras dulu nanti kalau sudah habis nanti kita tinggal ganti tankinya bagaimana cara penghantiannya ya ikuti terus ya videonya ya sepertinya sudah habis ya karena hampir semalaman ya kemarin dipakai dan bocor terus mungkin sedikit demi sedikit pada bagian bensinnya bensin ini bocor lama-lama habis ini tuh ini bocor terus kalau semalaman pasti bensin akan berkurang ini eh masalah ini terjadi bila kita melakukan pengisian full tank pada bahan bakarnya ya atau bensinnya nih ini yang bahaya ini nanti kalau ada percikan bunga api di sini nanti akan menyebabkan kebakaran ya ini yang kita kebak biya yo Yo ayah ya seterusnya sanasana ya saya my bye 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 kita langsung saja melakukan pembuahan ke lyennenya Jadi this ini ada empat waw accused ya di sini untuk untuk ukuran 8 mili ada dua disini ya dua lagi sini nanti ada soket di bagian sini nah ini ini untuk soket ampungnya di sini ya di sini informasi ini berguna untuk motor jenisnya seperti motor jeling jel90 tahun 2003 ini untuk motor Honda Honda Supra lama Supra Fit ya sama dan supra VTX setahu saya ya Fitnyu juga sama ini ini langsung kita buka saja lihat ini tangki yang lama ya ini saya memakai motor ini sudah hampir 12 tahun ya dari 2011 saya memakainya dan kondisinya motor ini second bisa anda lihat ini ini kenapa saya alasan saya mengganti disini karena sudah banyak kelasan di sini ya mungkin di bagian sini juga sudah banyak yang bocor jadi saya akan ganti sudah oke kita lihat barangnya yang baru sebelumnya nanti saya akan ambil pada bagian selangiannya dan pelampungnya ya dong macam ini saya yang ambil oke kita lihat barang yang baru thank you yang baru nya saya baru saja pesan di online shop ini belum saya unboxing ya jadi sekaligus saya mau unboxing disini dan saya review apakah produknya baik disini ya kita lihat ya apakah sesuai dengan keinginan kita nah ini untuk bungkusnya bagian dalam bisa anda lihat yang jelas ini produk aftermarket ya bukan yang original nah ini untuk Honda Supra lama ini bisa anda lihat sini ini nih nih masih ada segelnya ya jadi tidak ada tutup dan pelampungnya disini nih untuk ketebalannya cukup lumayan ya ini tebal juga nih tuh seperti ini dan menurut saya ini bagus juga untuk kerapian dan bahannya ini ya ini ya ini ya Hai tuh bisa anda lihat oke kita lihat perbedaannya dengan yang lama ya di sini untuk pelampungnya sudah disayal lepas sini ya Hai bagian bawahnya sini kita lihat ya perbedaannya agak beda di sini ya ini agak ini agak ketengah dan untuk sini agak miring ke sini mungkin atau mungkin sudah modifikasi ya sebelumnya ini kita tidak tahu juga karena saya membeli motor ini memang ini ya coba kita buka kita ukur dulu dudukannya ya tuh untuk dudukannya sama ya Nah oke kita coba akan pasang pasang tutupnya nih ini kita buka dulu tutupnya ini nanti kita akan lihat untuk memasukkan pelampungnya disini kita coba ya nanti kita langsung masukkan Oke intinya kita singkirkan dulu kalau untuk bentuknya sama ini bawaan motor jeling jel90 ya ini belum saya ganti saya akan coba masukkan tutupnya ini bawaan jeling jadi masuk apa tidak kita coba ya ternyata pas ya tuh apa saya bilang produk jeling jel90 dan Honda ya sama disini tuh selanjutnya kita akan pasang pada pelampungnya di sini nih pelampungnya saya mau pasang oke kita pasangnya tutupnya ya pelampungnya sini Oh maaf ya guys anak saya selalu menirukan kok ngomongannya jadi agak sedikit terganggu konten kita tapi tidak apa-apa untuk belajar berbicara tempat anak saya masih kecil oke disini sudah masuk berarti untuk dudukan pelampung dan tutup tanknya ini sama oke jadi aman ya fix ini siap pasang ini kita akan pasang selangnya ini ya kita akan pasang selangnya apa dek oke oke siap ya nih kita pasang semua nanti ini tinggal masang di mati oke lanjut persikan dulu tempatnya dudukannya ini anda lihat ya disini ya dudukannya sama persis ini oke oke untuk bagian sini sama dan disini pun sama lanjut pada pemasangan oke baut semuanya sudah masuk ya kita lakukan pengikatan oke 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 untuk jaraknya di sini agak sedikit berbeda ya nanti saya akan perbaiki dulunya Oke pasang bagian sini ya Oke jadi semuanya sama di sini nih tutupnya pun bisa masuk pelampungnya udah masuk dan semuanya bisa masuk Oke seperti itu ya jadi ini tinggal pemasangan nah ini agak berbeda ya di sini nih nanti selangnya saya akan ganti nih oke hai hai selamat menikmati oke penggantian tankinya sudah selesai disini kenapa alasan saya mengganti disini karena tanki itu sudah berumur hampir 12 tahun saya memakainya yang kedua sudah banyak kelasannya ya disitu jadi saya tidak mau ambil resiko dan saya mau lihat disini apakah disini bocor nah sepertinya tidak ada kan oke seperti telah berhasil ini gejalannya adalah setelah mengisi mengisi bahan bakar selalu berkurang ya dan ternyata masalahnya memang disini di tankinya yang bocor di bagian bawah sini ini sepanjangan ini ya jadi saya sudah pusing kepala harganya pun tidak mahal nanti bisa linknya di deskripsi ya untuk uang beliannya ya seperti itu ini mau coba dihidupkan oke itu saja informasinya semoga bermanfaat bagi anda semoga ya mengedukasi anda jadi kalau mau pasang sendiri ya sangat mudah sebenarnya untuk pemasangannya perbedaannya untuk jeling jel 90 kemarin pinjam saya dan ini ini perbedaannya disini ya ini agak ke bawah jadi mungkin bensin akan terkuras habis ya sampai sini sedangkan yang untuk tangki lama agak nyamping kesana jadi tidak sampai habis sama sekali sisa di tankinya itu perbedaannya disitu ya untuk kakinya sama semua dudukan pelampung sama tutup tankinya ini saya pakai yang lama ini oke seperti itu apakah berfungsi nah pelampungnya berfungsi disini ya oke sip pekerjaan telah selesai disini saya rekomendasikan bila tangki udah lama mendingan diganti aja harganya gak terlalu mahal harganya cek di link deskripsi ya disitu nanti saya akan taruh linknya disitu untuk pembeliannya seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe dan waktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti abitan dan video-video terbaru dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati